Kurangnya pengetahuan dan kesadaran sebagian warga menjadi salah satu kendala dalam upaya mencegah penularan COVID-19. Seorang Kepala Puskesmas di Pontianak, Kalimantan Barat tak jera memberikan sosialisasi pentingnya penerapan protokol kesehatan meskipun ia tak jarang diremehkan. Dengan sabar dan penuh tanggung jawab, Dr. Gigi Alfon Zanuno Utari terus memberikan sosialisasi mengenai pentingnya protokol kesehatan, terutama 3M. Kepada warga kota Pontianak. Di sela-sela kegiatan disinfeksi, Dr. Nunuk menjelaskan bahaya COVID-19 dan bagaimana langkah pencegahannya kepada anak-anak penghuti Panti Asuhan. Kepala Puskesmas Alian Yang di Kecamatan Pontianak kota ini menyadari, pencegahan penularan COVID-19 masih terkendala oleh adanya sebagian warga yang masih belum percaya sepenuhnya terhadap bahaya virus corona. Tak jarang, Dr. Nunuk menemukan ada warga yang merenehkan upaya bersama para kolega tenaga medis dalam memberikan edukasi disiplin protokol kesehatan. Ada di waktu kami melakukan sosialisasi protokol kesehatan di pasar, itu diketawain aja, tapi kami tidak akan merasa lelah. Mungkin karena mereka belum mengetahui tentang COVID-19 itu sendiri sehingga mereka tertawa, menertawakan pandemi ini. Ya, kita tetap tidak lelah untuk terus meyakinkan masyarakat dan mengatakan bahwa kenapa COVID-19 ini sebenarnya ada. Karena ternyata bahwa dengan COVID-19 ini dengan adanya virus yang penularannya begitu mudah dan cepatnya, itu ternyata bahwa kasus COVID-19 itu ada selalu. Dari survei yang dihimpun di area kerja Puskesmas Alian Yang, setidaknya ada sekitar 50% warga yang telah benar-benar menaati protokol kesehatan saat beraktifitas di luar rumah. Dr. Nunu berharap dengan upaya sosialisasi oleh Puskesmas yang dipimpinnya, makin banyak warga yang patuh. Ia berharap komunitas dan lingkungan sekitar ikut bersama memerangi pandemi COVID-19. Anugerah Ignasia, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, saudara, selalu ingat pesan ibu, jangan lupa memakai masker yang menutupi hidung, mulut, hingga kedagu, mencuci tangan menggunakan air mengalir atau cairan antiseptik, dan juga menjaga jarak aman minimal 1 meter, serta menghindari kerumunan juga kontak kerap. Seperti seorang anak yang harus patuh dengan ibunya, kita juga harus patuh dengan protokol kesehatan ini. Terima kasih telah menonton!